Sembilan lapak semi permanen milik pedagang di kawasan Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Depok, Jumat siang 27 Januari dibongkar Satpol PP Kota Depok. Puluhan petugas Satpol PP dibantu Banpol dikerahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berada di bantaran kali tersebut. Tidak ada perlawanan dari pedagang yang lapaknya dibongkar, pasalnya mereka mengaku sudah diberikan dua kali surat peringatan dari Pemkot Depok. Kasatpol PP Depok, Gandara Budiana menyatakan, pembongkaran dilakukan karena pedagang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan dengan terus berdagang di wilayah yang dilarang pemerintah. Uci, pedagang es kelapa yang lapaknya ikut tergusur, berharap pemerintah dapat memberikan tempat yang layak dan murah untuk berdagang. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.